Kita lanjut soal nomor 20, antara titik A dan B pada suatu rangkaian terdapat resistor dengan hambatan listrik 2 ampere. Berarti diketahui, kita buat gambarnya, ini ada hambatan R sama dengan 2 ohm, kemudian ini ada titik A, ini titik B, ini VA, ini VB ya. Nah, dia itu, kalau misalnya di sini ada arus, I, I itu kan nilainya juga 2 ampere, otomatis pasti ada sumber tegangan di sini kan ada GGL. Nah, rumus dari GGL itu apa? V kali I, eh, I kali R, sorry, I kali R kan? Nah, kita udah punya I2, R itu 2, berarti adalah 4 volt. Nah, berarti di sumber ini dapat kita tegangan 4 volt. Terus katanya, maka beda potensial di titik B adalah, berarti yang ditanya itu adalah V di B. V di B itu berapa? Nah, kalau kita mau cari V di B, otomatis kan ini, V di B berarti... Nah, dia GGL itu, ya, tegangan sumber itu adalah perbedaan antara tegangan A dikurang dengan tegangan B. Berarti kan kita punya GGL-nya keempat, VA kita adalah, VA kita 5, VB kita kan yang mau kita cari, berarti kita pindah ruas. VB sama dengan 5 kurang 4, berarti VB sama dengan 1 volt. Nah, dapatlah kita tegangan di B itu adalah 1 volt. Berarti jawabannya adalah yang G. Nah, kita akan kembali. Terima kasih.